Selama masa pandemi COVID-19, banyak orang yang mulai kembali berkebun. Tapi, apakah berkebun itu harus selalu kembali ke desa dan memiliki lahan yang luas? Saya Tungga Dewi, apa kabar balik? Sekarang, berkebun itu tidak selalu perlu lahan yang luas dan bahkan bisa dilakukan di daerah perkotaan atau istilah kerennya disebut dengan urban gardening. Nah, di episode kali ini, Blirovina Fikula akan berbincang-bincang bersama Kak Krisna dari Bumi Langit mengenai urban gardening. Yuk, bareng-bareng simak keberolannya! Halo, sahabat apa kabar balik? Jadi, episode kali ini kita akan membahas tentang urban garden, konsep urban garden. Artinya, membahas tentang pertanian di dalam kota. Dan kali ini kita ada di kebun Corona! Bersama ini, salah satu penggagas daripada pergerakan urban garden di Bali, di Denpasar dan sekitarnya dengan Bli Krisna. Nah, ini menarik ini, kebun Corona ini kok dikasih, apa latar belakang berdirinya kebun ini? Latar belakangnya kebun ini, jadinya kalau pas kita ngebuat kebun ini sendiri, pas sama masyarakat sini juga semuanya, itu itu, kebetulan kan pas itu kita ada teman-teman pas lagi wabah Corona juga kan, jadinya ada kok kita sebagai teman-teman komunitas yang berkebun, kita ngumpul, ayo kita ngebuat, ini kebutuhan orang di dalam kepentingan yang paling dasar adalah pangan. Oh yaudah, kita ngerjain urban garden dan salah satu dari timnya kita di sini, ada di desa, desa Tegisari ini, mereka udah ada bang sampah, udah ada kegiatan masyarakat yang sangat kuat di sini. Dan kebetulan tim kita ada beberapa yang memang dari kampung sini sekalian, kayak gitu loh. Semangatnya berarti ya? Semangatnya ada, dan kita sebisa mungkin kan supaya membatasi pergerakan, jadinya kebetulan timnya ada di sana, masyarakatnya ingin mendukung sekali, kita ngebuat kebun ini di sini. Kalau menurutmu seberapa penting masyarakat, bukan cuma di desa ya, tapi juga di kota, untuk menghasilkan tanaman dari lingkungannya sekitar? Jadinya kalau, rasanya kalau untuk aku itu memang penting banget, semua orang itu belajar berkebun, mengerti berkebun, apalagi di kota, dan itu bukan dalam pengertian, yang tadi saya sebut dalam pengertian kesehatan dan pangan, tapi juga respect terhadap alam itu sendiri, dan keterkaitan kita terhadap adat, itu kan kuat sekali terhadap alam. Ini apa ini ya, kita tempat duduk, ini apa ini? Apakah ini instalasi Burning Man, atau pesawat luar angkasa, atau the next Ogo-Ogo, atau apa ini? Nah, mungkin ada gabungannya, nanti mungkin Ogo-Ogo-Ogo akan terbangun, ini struktur pertamanya kayak gitu, tapi nanti dibangunnya oleh tanaman. Tapi ini, kalau kita di kota kan kadang-kadang ruangnya di dalam bagaimana kita menanam itu minim sekali. Jadinya, contoh di sini, kebetulan kita di sini ada lahan yang diberikan sama masyarakat, untuk dulunya jadi tempat pembuangan sampah, kita buat jadi kebun. Dulunya ini tempat orang-orang buang sampah di sini? Oh, ini tempat buang sampah? Ini rencananya di sini mau ditanam apa aja nih, di ini, instalasi ini, dan di itu bedang-bedangnya kan banyak tuh, apa selain rempah-rempahnya seperti apa aja? Kalau di sini, jadinya kita jelasnya itu kita mau nanam umumnya dalam pengertian bayam, bayam, cabai, terong, tomat, sawi, segala halnya yang sayuran di pasar. Kita juga akan nanam pohon, pohon seperti pepaya, pisang, jambu, daun salam, apa namanya lagi, kelor, kelor, turi. Pokoknya kebutuhan sebagian besar kebutuhan orang Bali yang utama, kita pingin nanam bongkok juga di sini, ke Combran. Enak, itu. Bahan-bahan Banten juga mungkin ya? Nanti itu di kebun swastikanya kita. Oh, itu ada. Dan ini kan kolaborasi juga kan? Kolaborasi. Ini ada, aku lihat juga di situ ada dari aman dari COVID-19 group, terus ada Bali Live. Kemarin juga aku lihat crowdfundingnya untuk bikin ini banyak dari konser, ada konser, seharian konser untuk mengumpulkan dana crowdfunding di sini. Jadi kita itu walaupun kita syukur banget, banyak banget yang support, sampai akhirnya kita dapat funding untuk bisa ngebuat kegiatan ini. Tapi kita paling utama di mana bergeraknya kita di sini, itu adalah utama bergerak bersama masyarakat. Mau kolaborasi. Mau kolaborasi. Pertamanya adalah grassroot gerakan masyarakat di sini. Asal masyarakat masih semangat, kita nanam terus. Ini menjadi sesuatu tempat orang itu bisa balik kembali ke sini, belajar tentang kebun, mendapat hasilnya. Tapi terus berlanjut melalui generasi-generasi selanjutnya terus. Di sini kita kerjasama dengan pecalangnya di sini. Nanti ada pembibitan itu, pembibitan ada di Sari Dewi. Mereka yang ngurus pembibitannya di sana. Terus di sana ada lele sama ayam. Nah kalau surplus, mau jualan juga? Ini kan ada parkir. Itu ke depannya. Jadi surplusnya nanti, paling pertama adalah kebutuhan rumah tangga dulu. Itu tercukupi dulu. Kalau ada surplus dari itu, baru kita mulai ngejuang. Baru berbagi ya. Teman-teman, apa kabar Bali? Kalau kita peduli pada makanan kita, pada kebutuhan mendasar manusia, kita tidak mungkin akan mempolusikan atau merusak tanah, tidak akan mencemari air, karena itu adalah tempat di mana makanan kita hidup. Jadi semoga spirit ini menyebar ke teman-teman semua, mulai melihat lahan-lahan sekitar yang tidak terpakai dan mulai dimanfaatkan, karena ini adalah sebuah kebaikan menuju Trihita Karana. Thank you, bro. Sampai jumpa di Apa Kabar Bali berikutnya. Nah, itu tadi obrolan Beli Robina Ficula dan Kak Krishna mengenai Urban Gardening. Menarik banget ya. Ternyata banyak sekali manfaat dari Urban Gardening yang selama ini gak pernah terpikirkan. Karena kita semua terbiasa beli buah dan sayur di pasar terdekat. Mengakhirnya episode kali ini, mari kita ikuti kondisi terkini terkait jumlah kasus COVID-19. Saat ini, situs gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan data sebagai berikut. Apa Kabar Bali akan hadir kembali dengan beragam informasi dan data terkini terkait situasi COVID-19 di Bali. Kami juga ada tips and trick agar kita tetap sehat dan bijak selama masa pandemi. Sampai jumpa di episode Apa Kabar Bali selanjutnya. Ingat, bawa satu keluar rumah kalau ngobrol-ngobrol banget ya. Salam! Sampai jumpa di episode Apa Kabar Bali selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.